Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Jambi, di mana satu unit sepeda motor milik salah seorang karyawan toko variasi mobil di Gondol Mali. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini sepeda motor merek Honda Scoopy milik karyawan istana variasi di kawasan Palima, Kota Baru, Kota Jambi, Raib di Gondol Mali. Tampak dalam rekaman kamera CCTV, pelaku yang menggunakan baju kaos, celana jeans, serta menggunakan masker mengintai korbannya di toko tidak jauh dari TKB. Pelaku dengan santai mendekati lokasi dan menggondol motor korban karena kunci motor masih tergantung di stop kontak. Setelah mendapatkan motor korban, pelaku langsung melarikan diri ke arah traffic light Kota Baru. Jarwo, salah satu warga sekitar membenarkan adanya pencurian tersebut. Dirinya bahkan mengatakan kejadian serupa sudah terjadi dua kali di kawasan tersebut. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!